Hai baik buat teman-teman disini saya ada sedikit berbagi informasi tentang produk baterai ya baterai PTC4 yang sebelumnya sempat saya beli ya di sini PTC itu ada Authentic dan ada yang clone ya artinya Authentic itu asli yang klon itu palsu ya jadi kemarin saya beli produk baterai ternyata yang produk klon itu ketika dipakai itu dia mampunya cuma dua hari di CES saja dua hari di CES akhirnya mati berapa kali saya coba lagi beli dari di toko yang sama ternyata sama dua hari di CES baterai itu mati kembali nah perbedaannya dimana sih baterai PTC asli dan palsu itu kalau sekilas kita tidak bisa membedakannya teman-temannya hampir sama itu jadi nggak bisa dibedakan permasalahannya ketika kita membeli produk baterai PTC itu mereka-mereka yang jual itu memberikan harga yang sama dengan harga yang asli padahal yang mereka jual itu produk klon atau palsu nah dimana membedakannya ya teman-teman teman-teman saya bisa membedakannya dari segi bentuk saja sudah berbeda teman-temannya yang ini palsu teman-teman ini palsu ini asli memang dari toko yang jual yang asli itu dia membedakan dengan logo seperti ini logo kode seperti ini itu yang asli nah yang palsu ini seperti ini kalau kita lihat sekilas tidak bisa bedakan ya teman-teman padahal ada perbedaannya teman-teman dari barcode ini ini biasanya kalau yang klon atau palsu ini lebih tebal teman-teman lebih mencolok warnanya yang ini ya teman-teman ya kode barcode ini lebih tebal biasanya kalau yang asli ini lebih burem nah lagi perbedaannya kalau kita beli yang palsu ini kerasa ini lebih besar teman-teman jadi body aja udah dipegang udah beda kerasa lebih besar coba dari sini pun ininya lebih besar teman-teman nah disini yang kutub positifnya itu lebih besar tapi kalau kita lihat sekilas ya bisa bedain misalkan enggak ada lambang ini kita nggak bisa sebeda yang mana autentic mana yang mana klon gitu jadi saya dua kali beli dari toko yang sama ternyata sama ini ternyata palsu dia kelemahannya kalau dia di cest itu mampunya cuma dua hari tapi kalau yang asli yang autentic itu di cest berat berulang-ulang kali berapa udah berapa bulan dia nggak nggak pernah mati kalau nya klon palsu dia mudah cepat mati jadi matinya di total teman-teman ya dengan bentuk fisik yang bagus tetapi ternyata dia mudah sekali mati total Nah itu perbedaannya bisa dilihat dari kutub itu lebih besar dari warna pun berbeda teman-teman ini warna itu lebih burung lebih burung dari yang asli yang ketara banget gini nih kode barcode nya ini lebih mencolok karena dia buatan kayak gini kalau ini asli dia agak lebih burung rata-rata baterai yang autentic itu dia lebih burung ininya dan di pembuatannya pun standar kalau yang apa yang klon itu yang palsu itu dipegang pun berbeda dilihat pun lebih lebih besar gitu kan kalau tapi kalau sekilas sama padahal yang palsu atau klon itu lebih besar ketimbang yang yang autentic yang asli jadi buat teman-teman yang mau order atau beli produk baterai ptc atau ptc4 atau ptc6 tuh harus bener-bener teliti ya teman-teman ternyata banyak banget di pasaran produk baterai itu palsu untuk ptc masalahnya dia jual palsu cuma dengan harga yang asli jadikan kayak gitu rugi kita yang membelinya jadi informasi ini buat teman-teman semoga bermanfaat kalau untuk membeli produk baterai ptc lebih teliti ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati